Intro Kemudian Allah menyatakan Dia ikuti mana yang terbaik Mendengar ilmu, baik Mendengar tafsir, baik Tapi mana yang terbaik Yang terbaik, dia amalkan Setiap dia mendapatkan ilmu, dia amalkan Lepas dia baca tafsir yasi Dia amalkan, bahkan Habib Muhammad Bin Hadiya Segal, menyatakan Di dalam kitabnya, para siapa Yang baca yasin Dalam kitabnya Habib Muhammad Habib Muhammad Bin Hadiya Segal, menyatakan Para siapa yang baca Al-Quran Kemudian Dia tahu di dalam baca Al-Quran itu Kenapa, kalau di yasin, kenapa Wal-Quran nil hakim Kenapa bukan, bukan, wal-qur'an Misa lalu hakim Ketika dia sudah tahu Kenapa, baris Nu disini Baris bawah Bukan, baris depan Maka Maksudullah bin Muhammad bin Hadiya Segal Menyatakan Allah cantik kepada dia Setiap hurufnya Dia baca Dapat bahala 700 kebeirat 700 bahala Dan dari beberapa tafsir yasin kita telah jelaskan beberapa Ya orangnya kalau di dalam ilmu nahu Begitu-begitu di dalam ilmu soraf namanya elal Setelah kita jelaskan kenapa dia marfuk, kenapa dia roma Kenapa dia bahasa sininya baris depan Kenapa dia kasroh, kenapa dia majroh, atau kenapa dia baris bawah Itu semua telah kita bagi tahu semuanya Dan kalau kita setiap membaca, kita paham kenapa itu hal tersebut Maka insya Allah, pahalanya satu kali huruf di dalam Al-Quran Setiap kita baca Allah gajar dengan 700 pahala Itu Al-Quran total Macam mana kalau kita baca surat yasin Sebab yang kita belajar ini sekarang, yasin Kita selalu menyebut yasin, surat yasin, surat yasin Biasanya dalam atur riwayat menyatakan Setiap segala sesuatu, kalau dia cinta Pasti dia selalu mengulang-ulang hal tersebut Jika kita cinta kepada surat yasin, kita ulang-ulang Sedikit-sedikit yasin, sedikit-sedikit yasin Dan semakin kita baca yasin Semakin kita dekat kepada Allah SWT Dan semakin sering kita baca yasin Berarti kita melakukan nasihat Nabi Muhammad SAW Dan kemudian yasin juga kita ingatkan kembali Yasin itu untuk apa diri baca Kita ada keperluan apa-apa, hajat apa-apa Baca yasin Duduk baca yasin Berbagai macam cara membaca yasin Ada yang tiga kali, ada yang tujuh kali Ada yang empat puluh satu kali, ada yang dua puluh satu kali Macam-macam bacaan yasin Yang penting selama niat kita Allah SWT akan kabulkan Dan riwayat Nabi Muhammad SAW Allah akan berikan pahala itu Sesuai dengan kadar letihnya kita Kalau kita tidak terbiasa baca yasin Satu kali baca yasin tak menat Berarti pahala kita sesuai dengan ukuran kita Tapi kalau kita baca yasin terus Sampai sepuluh kali Dua puluh kali Tiga puluh kali Empat puluh kali Beberapa budak kecil Ya maku biasa Ada baca empat puluh kali Empat puluh satu kali Sesuai dengan letihnya kita Allah SWT akan berikan pahala kepada kita Tentang surat yasin Dan semua hajat-hajat kita InsyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT Sebab Nabi Muhammad SAW Menyatakan dari hadisnya Para siapa yang baca yasin pada tengah hari Maka Allah akan kaburkan semua hajat-hajat Allah akan dijabahi semua keinginan-keinginannya Sekarang yang jadi pertanyaan Ada ketat Yang selalu baca yasin pada tengah hari Atau kan tengah hari busy dan kerja Ditinggalkan yasin Tak jadi masalah kalau ditinggalkan yasin Ya jadi masalah kalau ditinggalkan Al-Quran semuanya Itu yang jadi bahaya Bahkan para ulama ahli tafsir menyatakan Ishtalamna bin Al-Quran Wabarakallahulana fil-awbad Kami sibukkan diri kami dengan Al-Quran Maka Allah SWT memberikan keberkahan kepada kami Di masa-masa kami Di setiap waktu di dalam umur kami Diberikan keberkahan oleh Allah SWT Setelah itu ulama-ulama ahli tafsir Kalau kita nak hitung ilmunya dengan tafsirnya Dengan umur dia Maka susah nak hitung Sebanyaknya mungkin mustahil Sama sebagaimana telah kita jelaskan Macam mana karangan iwam nawawi Kemudian beberapa imam-imam lagi Mengarah tentang tafsir Kalau para ulama ketika nak mengarah tentang tafsir Mereka fokuskan semuanya kepada Al-Quran Tentang tafsir Al-Quran Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran Membaca Al-Quran ini luar biasa melihatnya Terutama di malam hari Bahkan beberapa ulama di sana Kalau kita nak tidur sebelum tidur Dia banyak sih Kalau kita diajarkan untuk baca ayat kursi Kemudian awal rasul Kemudian ada beberapa pikir lagi salawat lagi Pun masih lupa Belum lagi kalau lagi penat sangat Ustaz saya penat sangat saya lupa Oke tak jadi masalah Penat mungkin lupa Tapi yang jadi masalah Ustaz saya kenyang sangat Ngantuk sangat Terus tidur Sebab kenyang Kalau dia dah besar Mengantuk tidur Itu yang bermasalah Sebab ketika Nabi Muhammad SAW Mengatakan perintah kamu Untuk membaca surat yasin Ingat kaedah di dalam Al-Quran dan hadis Dan di dalam syariat Islam Yang namanya perintah itu Dimaksudnya berkali-kali Jadi setiap ada perintah Bukan berarti satu kali kita laksanakan perintah tersebut Kemudian kita berkali-kali Para ulama tidak wanti-wanti Dan jaga-jaga Nanti akhir zaman Boleh jadi ada orang mencakap Menyembuh Allah perintahkan sholat hanya sekali Cukuplah satu sholat Lima waktu Ikut saja sholat sekali Subuhnya cukup besar Kenapa surat Allah perintahkan satu kali Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Dan jaga-jaga Keluarkan saja sekali Soal perintah hanya sekali Tak Para ulama memberikan kaedah Hanya di dalam Usul mereka Usul mereka Usul tafsirnya Setiap di dalam hadil Al-Quran Ataupun hadis Ada kata-kata perintah Di situ Maka maksudnya adalah Dia setiap Dia lakukan Wajib Berkali-kali Baik perintah itu yang wajib Ataupun perintah itu adalah Perintah sunnah Bagaimana kita tak tahu perintah itu wajib Ataupun sunnah Ada yang namanya Qorina Qorina itu yang perlu kita pelajari Ini di dalam Ilmu usul Lain lagi Bab ilmunya Kita tak tahu perintah ini wajib Ataupun sunnah Semua ada Qorina-Qorinahnya Tetapi secara umum Mutlak Yang namanya perintah Berarti kena sentiasa lakukan Sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW Menyatakan Yasin lima kurih alat Yasin itu untuk apa dibaca Itu berarti Seakan-akan Berita Tapi maksudnya adalah Perintah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita Kalau nak segala sesuatu Baca Yasin Nak hajar Baca Yasin Nak Segala permasalahan muda Baca Yasin Nak selamat di dunia Baca Yasin Nak selamat di akhirat Baca Yasin Sebab Yasin Luar biasa Yasin lima kurih alat Sama ketika para ulama Mendengar Nabi Muhammad Menyatakan Mahu Zamzam Lima syurib Bahwa Air zamzam itu Untuk apa diminum Sebagian para ulama Paling gembira Kalau dengan hadis tersebut So mereka cari air zamzam Mereka minum Dan Nabi Muhammad cinta Kepada umatnya Mungkin susah Kita nak minum Air zamzam Setiap hari Bahkan sekarang Sudah ada Memang suar Serta air zamzam Ada lagi caranya Dia cari Macam mana Zat Dekat air zamzam Itu dia buat Air lain Dia jaga Zat yang ada Dekat air zamzam Ada dekat air yang ini Mereka nak jauhkan Kita dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh kita minum Kita tak larang Tapi hati-hati Yang sampai kita Nak lebihkan cinta Kepada air tersebut Daripada air zamzam Sekarang keluar Model-model air Oh ini ada Bihenya tinggi lah Pasu ada apa Lagi macam-macam Sama seperti zamzam Bahkan sebagian Eklannya Kalau susah Minum zamzam Minum dia datang Dekat sini Sedikit demi sedikit Yang harus kita sadari Selaku umat Islam Kita akan ditarik Jauh dari agama kita Kalau Nabi Menyatakan Mau zamzam Lima syurib Orang usaha Jauhkan Daripada air zamzam Dengan berbagai cara Baik secara ilmiah Ataupun tak ilmiah Maka ketika Nabi Menyatakan Yasin Lima muri alam Yasin Untuk apa dibaca Orang-orang juga buat Cara Supaya kita jauh Daripada Surat Yasin Dan kemudian Agar kita semangat Untuk membaca Al-Quran Abdullah bin Omar Sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Menyatakan Di dalam Al-Quran Jumlah huruf di Al-Quran ini Menurut Abdullah bin Omar Ada Satu juta Dua puluh tujuh ribu Huruf di Al-Quran Maksuddin Abdullah bin Omar Menyatakan Barang siapa yang membaca Al-Quran Terlebih lagi kita baca Yasin Maksuddin Maksuddin Al-Quran Begitu juga dengan Perempuan Sama mendapatkan yang sama Dan ketika Fazilat tersebut Kita tak tahu Sepatutnya kita cepat-cepat Baca Al-Quran Kalau ada yang buat Ada orang buat Baca Al-Quran Ikut baca Al-Quran Kalau tak ada Ikut orang-orang buat Di rumah baca Setiap hari Yang sampai Dalam satu hari Kita tak pernah Membaca Al-Quran Kalau kita susah Nak pegang Al-Quran Dekat handset Pun ada Application Al-Quran Bahkan Sangat-sangat Memalukan Kalau umat Islam Orang Muslim Di dalam handset Dia tak ada Al-Quran Itu yang paling berbaik Punya handset Cantik Mahal Waktu ditengok Ada Al-Quran Kita tak mudah Cepada ustaz Padahal Allah Sudah memudahkan Berbagai cara Supaya kita Dekat kepada Al-Quran Sebab itu Setiap selesai Mendengar nafsir Yassin Dalam dipraktikan Tentang membaca Al-Quran Dan kemudian Surah Yassin Kita telah ingatkan Disini mulai Daripada Yassin Apa itu Yassin Wal-Quran yang hakim Subhani Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Al-Quran Inna kelaminan Mursalina Ala syiratim Mustakim Mungkin sebagian Ada yang lupa Kalau baca Yassin Disambung Inna kelaminan Mursalina Ala syiratim Kita ingatkan Kebali Sebagaimana para ulama Selalu mengajarkan Kepada kita semuanya Hayatul admi Murajaatullah Inmu itu akan hidup Dengan ulang gaji Boleh jadi sekarang hadir Mungkin bulan depan Tak hadir Boleh jadi bulan depan hadir Yang bulan ini tak hadir Semuanya kita kena ulang gaji Dan semakin kita ulang gaji Yang mendapat manfaat Kita semuanya Jangan pernah Merasanya Bosan Sebab yang kita bahas Disini adalah Al-Quran Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk mengajarkan kepada umatnya Berdoalah kepada Allah Sampai kalian yang bosan Sebab Allah Tak akan pernah bosan Mendengar doa kalian Dan riwayat hatis yang lain Menyatakan Doa Sipari bayi doa Termasuk di dalam ibadah Adalah membaca Al-Quran Hiruatul Quran Selepas membaca Al-Quran Hajar-hajar kita Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan ada riwayat yang menyiarkan Barang siapa yang bercakap Dengan Allah Al-Yakarul Quran Al-Yakarul Quran Bacalah Al-Quran Dan kemudian Kita telah mengenal Yasin itu siapa Sahih Yasin itu siapa Yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Sama seperti sahabatnya Yang diajak untuk Berda'wah ketika itu Mungkin ada yang masih ingat Siapa nama Sahih Yasin disini Hubeh Al-Najjar Alhamdulillah Jadi Nama sahih Yasin Hubeh Al-Najjar Yang diceritakan disini Mulai daripada Wadrih Pelawah Masalah Ashabal Qurya Kita juga telah jelaskan Kenapa Allah sebutkan Qurya disini Kemudian Kenapa Allah sebutkan disini Wajah Amin Afsal Madinah Telah dijelaskan disini Wadrih Pelawah Masalah Ashabal Qurya Irjah Al-Mursalun Ada kejadian Yang diperintahkan Nabi Isa AS Mengutus untuk Tiga orang Tiga orang tadi Insya Allah Sudah hafal semuanya Diperintahkan Nabi Isa Untuk dakwah Di suatu Kampung Di suatu daerah Kemudian Sampai mendapat Ayat daripada Baulu Inna Tatoyar Nabikum Tanda-tanda Orang benci kepada Ulama Tanda-tanda Orang yang tak suka Kepada ilmu Semuanya telah dijelaskan Pada Surat Yasin Dan kemudian Sampai kepada ayat Datang daripada Kampung Antokya Hujung Antokya Ketika membaca Ayat ini Ketika saya di Indonesia Ada orang Kirib kitab Dari Bali Kitab itu Tajuk dia Tentang Tujuh wali Yang ada Di pulau Bali Di selama ini Kita yang kenal Bahwasannya Bali itu Pulau Masyid Kalau di Indonesia Orang terkenal Fembes namanya Bali itu Pulau Masyid Sampai orang Cakap Tepat Masyid mana Yang paling best Orang yang sebut Datang aja Bali Bahkan Kalau kita datang Pergi dekat Bali Kita tak tahu Ini Indonesia Itu dekat tempat lain Bahkan Sebagian orang-orang Pelancong itu Mereka tak pernah Kenal Apa itu Jakab Yang mereka Kanya HF Bali Terus Pergi Daripada Guru Datang Bekat Airphone Bali Tapi ada orang Yang kirimkan Dekat rumah Buku Tartu Juali Yang ada Dekat Bali Kemudian Apa kena mengenal Dengan surat Yasin Di sini Ketika Allah Menyatakan Di dalam surat Yasin Wajah Min Aksal Majina Datang Ruped Ini Dari Hujud Badar Masih ingat Imam Sama'ani Di dalam tafsir Menyebutkan Makan Al-Ashram Al-Atram Tempatnya Orang-orang Yang baik Tempatnya Orang yang dekat Kepada Allah Sebagian Yang dekat Tempatnya Para wali Itu dihujung Hujung Bandar Di sepadan Sepadan Bandar Ketika datang Kitab itu Sampai Saya baca Kemudian Nak tahu Macam mana Map dia Nah cek Sebab ini Tujuh wali Di Bali Luar biasa Belum pernah dengar Tiba-tiba Ada orang Dah dua Orang yang dah dua Waktu dia mengarah Dia cari Dia cari Semuanya Secara ini Atau secara Sejarah Dia buktikan Satu persatu Kumpul dia Dia cek Semuanya Ada mana Kitnya Kemudian Ketika dia sebut Oh ada Dekat belakang Map Saya buka Pulau Bali Tujuh wali Tujuh Tujuh Yang ada Dekat Unjung Bali Semua Ada dekat Sempatan Sempatan Unjung Dekat Laut Dekat 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 Tujuh Hanya Satu Yang ada Dekat Bukan Dekat 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 Tengah Tapi Sudah Lebih Daripada Sempatan Ketika itu Saya terkejut Pastu ingat Ayat Surat Yassin Wajah Amin Aksol Badi Nanti Proju Dunia Yang Menyatakan Maka Al-Asyrof Al-Apram Tempatnya Para wali Itu biasa Dihujung Sempatan Sempatan Itu telah Disebutkan Di dalam Surat Yassin Mereka Ada ratusan Tahun Pemurahan Mereka Dekat Situ Dan tempat Tinggal Mereka Disitu Ada Dekat Pulau Bali Kemudian Ketika Datang Ke Jakarta Coba Cek Kuburan Kuburan Ketanjung Priuk Ada Dekat Tepi Laut Kemudian Di luar Batang Di tepi Laut Di Hujung Semua Dekat Pikir Pikir Lalu Kita Cek Semuanya Sebab Allah Menyatakan Di dalam Surat Yassin Wajah Amin Aksol Nanti Rujul Diyas'ar Tempat Orang Para wali Itu Biasanya Di Hujung Dia Jauh Dari Bandar Dia Tak Duduk Dekat Tengah Bandar Itu Kebiasaan Para wali Atau Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Insya'Allah Allah Jadikan Kita Termasuk Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Kita Semuanya Dan Kemudian Ketika Itu Hubeb Menajar Sebagai Tugas Dia Memperingatkan Orang-orang Yang Tak Dengar Para Ulama Yang Datang Ikutilah Orang-orang Kemudian Ketika Itu Dia Mengatakan Macam Aku Tak Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Kepada Aku Dan Nanti Kembali Kepada Allah Kita Juga Telah Jelaskan Ini Kemudian Macam Mana Aku Cari Tuhan Yang Tak Dapat Memberikan Manfaat Dan Tak Dapat Memberikan Marah Bahaya Jadi Ketika Kita Sudah Menyadari Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Kepada Patung Tak Tak Pena Sujud Kepada Berhala Salah Satunya Yang Pernama Adalah Imam Ali Kemudian Kemudian Nabi Muhammad Sebut Sahab Yassin Yang Kita Bahas Disini Tafsir Kemudian Selanjutnya Keluarganya Fir'awr Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Dimaksud Sibahul Ummah Kemudian Inni Inni Iza Labi Lalali Mubi Mari Kalau Silap Sampai Sini Sekarang Inni Iza Labi Lalali Mubi Ketika Itu Hubek Menyatakan Kalau Saya Ikut Menyembah Apa Yang Kalian Sembah Dia Menyatakan Diri Dia Inni Iza Labi Lalali Mubi Berarti Aku Ikut Sesat Dan Ketika Hubek Sebut Kata-kata Sesat Ayat Sesat Keluar Daripada Mulut Hubek Itulah Yang Buat Penduduk Al-Tauqiyah Ketika Itu Marah Sebab Kalau Hubek Menyatakan Diri Dia Sesat Ikut Mereka Berarti Mereka Hidup Di Dalam Kesesatan Terus Sesat Sampai Tak Jelas Sampai Utusan Nabi Isa Al-Isa Lampun Mereka Anggap Sebagai Ulama Yang Sesat Aku Di Dalam Kesesatan Yang Nyata Sebab Itu Dia Sebut Dia Tak Sebut Dia Hilangkan Alif Lampun Berarti Nakira Berarti Kesesatan Yang Selama Lamanya Kesesatan Yang Mana Sahaja Ada Menyembah Kepada Selain Allah Ingat Berarti Dia Berada Di Dalam Kesesatan Kesesatannya Ditambah Lagi Oleh Berapa Naja Upin Dan Jelas Nyata Seseorang Kalau Contohnya Di depannya Ada Sungai Ada Suruh Lompat Lompat Jom Beranak Dekat Sungai Mungkin Tak Jadi Masalah Oke Dia Berani Dia Beranak Yang Jadi Masalah Kalau Dekat Sungai Ada Buaya Ada Ketak Yang Berani Jom Terjun Dekat Situ Silahkan Mungkin Nanti Jadi Kawan Dengan Buaya Atau Mungkin Dia Berlomba Mana Lagi Laju Dia Ke Buaya Dia Tak Sebab Allah Menyatakan Di dalam Al-Quran Jangan Sampai Engkau Juruskan Jangan Sampai Engkau Sampaikan Jiwa Kalian Nyawa Kalian Kata Allah S.W.T Kepada Kehancuran Bahkan Allah Sebut Dengan Tangan Kalian Sebagai Namanya Kehancuran Semuanya Bermula Daripada Tangan Dan Dari Ayat Inilah Allah Mengambil Dalil Haramnya Ganja Apa Dada Sebab Dia Merusak Allah Menyatakan Dengan Tangan Kalian Kita Kalau Nahisab Ganja Biasanya Pasti Mengurangkan Tangan Mungkin Nahisab Guna Kaki Angkat Kaki Kiri Allah Sebut Jangan Sampaikan Kediri Kalian Dengan Tangan Kalian Ini Kepada Kehancuran Kepada Kerusakan Bahkan Sebagai Menafsirkan Biaidikum Disini Dengan Kekuasaan Kalian Kalau Allah Dari Kekuasaan Baik Itu Kekuasaan Di Dalam Harta Dia Baik Itu Kekuasaan Di Dalam Luang Lingkuh Pemerintah Dia Allah Menyatakan Jangan Sampai Kalian Majukan Dengan Kekuatan Kalian Atau Dengan Kalian Kepada Kehancuran Dilan Tahlukan Contohnya Allah Bagi Kekuasaan Dia Tapi Dia Berbuat Zalih Maka Itu Yang Menyebabkan Dia Hancuran Begitu Juga Ketika Allah Berikan Kepada Kita Tangan Allah Berikan Kita Tangan Nabi Dikunakan Untuk Bermasiyah Kita Sebagai Contohnya Ada Seorang Sahabat Ketika Hidup Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Makan Dengan Tangan Kiri Nabi Muhammad Tengkur Makan Dengan Tangan Kanan Tak Makan Dengan Tangan Kanan Tak Lagi Makan Dengan Tangan Kanan Tak Akhirnya Didoakan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Terus Dita Tengkar 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 Kenapa Itu Salah Satu Bentuk Kesalahan Biasanya Bermula Daripada Kesalahan Yang Kecil Terus Hati Tabal Tabal Kalau Nabi Menegur Suatu Perkara Yang Kecil Berarti Perkara Yang Lebih Besar Itu Tak Mulit Sama Seperti Ketika Allah Menyatakan Di dalam Al-Quran Tentang Orang Tua Kalau Allah Menyatakan Jangan Bercakap Kepada Ibu Bapak Kita Uh Uh Sahaja Di dalam Bahasa Arab Itu Maknanya Adalah Sifat Yang Meremehkan Tapi Ayat Dia Paling Singkat Kalau Bahasa Layu Dia Kalau Dia Tengah Gerak Dengan Ibu Bapak Dia Mungkin Mak Dia Suruh 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 Oh Mak Mungkin Bahasa Melayu Dia Saya Tengah Bagaimana Bapak Bapak Dua Huruf Sahaja Jangan Bentar Maksudnya Jangan Kasar Kepada Ibu Bapak Kalau Allah Sebut Balat Tak Tullah Mabuk Fik Jangan Kalian Mengucapkan Fik Disini Para Ulama Menyatakan Kalau Fik Saya Tak Boleh Maka Memukur Lebih Barang Lagi Kalau Allah Berikan Contoh Kepada Suatu Perkara Yang Sedikit Dan Kecil Kemudian Itu Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang Lebih Besar Daripada Itu Sudah Pasti Dilarang Kalau Dilarang Usul Fik Yang Namanya Kias Aulawiyah Kias Kepada Sesuatu Yang Lebih Kalau Allah Ingat Kalau Larang Kepada Perkara Yang Sedikit Maka Perkara Yang Lebih Dari Itu Sudah Pasti Jelas Haram Allah Menyatakan Bala Tak Allah Sebut Begitu Juga Allah Sebut Orang Yang Meminta Pengemis Itu Jangan Pernah Kalian Bentar Mungkin Disini Susah Bentar Sebab Mungkin Orang Pengemis Hanya Satu Dua Tiga Mungkin Kalau Pergi Dekat Tempat Lain Dekat Indonesia Ramai Pengemis Dekat Macam Macam Ada Yang Datang Nak Minta Dekat 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 Nah Disitu Masa Kita Diuji Oleh Allah Subhanallah Kita Ikut Ketak Perintah Allah Macam Mana Teruknya Pengemis Tersebut Allah Menyatakan Di Dalam Al-Quran Yang Itu Meminta Minta Bala Danhar Allah Larang Jangan Engkau Bentak Lagilah Kalau Kita Pagi Kalau Membentak Saja Kata-kata Kasar Kita Berikan Kepada Pengemis Allah Larang Di Dalam Al-Quran Terlebih Yang Lebih Atas Lagi Kenapa Allah Sebut Yang Untuk Pengemis Jangan Engkau Genta Dia Jangan Engkau Kasar Kepada Dia Sebab Allah Tahu Yang Pertama Kali Dia Kepada 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 Pengemis Tadi So Itu Ayat Yang Turun Wa'ammas Zailah Tanha Sebenarnya Mungkin Marah Kalau Pengemis Salah Baginya Bagi Macam Macam Sebut Sebetulnya Ingat Ayat Allah Subhanahu Wa'ata'ala Wa'ammas Zailah Tanha Tapi Ketika Orang Tua Balata Kulah Umar Lebih Ringan Ketika Allah Sebutnya Jangan Sampai Ucapkan Kata-kata Uh Sampai Kata-kata Uh Itu Di dalam Al-Buran Berarti Menyakitkan Ibu Bapak Nah Sekarang Mungkin Kalau Di dalam Bahasa Arab Ketika Kata Uh Coba Dicari Di dalam Bahasanya Sendiri Masing-masing Apa Ayat Yang Paling Sedikit Tapi Buat Ibu Bapak Sakit Hati Kalau Dengan Ayat Tersebut Yang Kita Bahaya Eh Boleh Jadi Eh Nah Kalau Ayat Ayat Itu Buat Ibu Bapak Gidah Marah Berarti Allah Telah Larang Jangan Pernah Sebut A Bagaimana Telah Disebut Sebab Menyakiti Ibu Bapak Dengan Kata-kata Itu Berbahaya Bahkan Di dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menyatakan Man Bata Sakit Murdian Li Walidin Fa'analah Hural Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Yang Malamnya Dia Tidur Dalam Keadaan Aku Murga Allah Menyatakan Aku Marah Kepada Dia Dia Tidur Selepas Dia Bermuat Masyid Tapi Allah Sebut Murdian Li Walidin Tapi Ibu Bapak Yang ketika Itu Gembira Kepada Dia Macam Kepada Allah Marah Tapi Ibu Bapak Dia Gembira Boleh Jadi Ketika Ibu Bapak Dia Perlukan Uang Dia Tak Ada Duit Dia Curi Uang Orang Lain Terpaksa Mungkin Untuk Gembirakan Ibu Bapak Atau Mungkin Dia Tidak Ada Duit Yang Ada Duit Riba Dia Ambil Dekat Duit Dia Bagi Dekat Orang Tua Dia Karena Sangat Keperluan Yang Betul Padasa Ketika Itu Dia Melakukan Paksian Tapi Gembira Kan Ibu Bapak Dia Apa Jawaban Allah Aku Ritual Terhadap Perbuatannya Padahal Dia Berbuat Paksian Tapi Kerana Dia Gembira Kan Ibu Kata Allah Gembira So Allah Menyatakan Ihsana Suruh Berbuat Baik Kepada Orang Bagaimanapun Cara Kita Kita Kena Ingat Hadis Tersebut Kemudian Ada Lagi Selanjutnya Barang Siapa Yang Tidur Malam Dia Buat Aku Gembira Kata Allah Tidur Selepas Tahajud Baca Quran Hadir Tafsiri Yassin Sekarang Dia Balik Terus Tidur Tapi Dia Marah Ibu Bapak Baru Sampai Dari Majid Sampai Ke Rumah Ibu Bapak Dipanggil Anak Lama Pernah Lepas Belajar Pernah Lepas Hadir Majid Sadlib Ibu Bapak Dia Marah Sebagian Ibu Bapak Kalau Dia Marah Dia Mungkin Ungkapkan Rasa Marah Disimpan Gimana Saya Boleh Tahu Kalau Ulama Yang Mengajarkan Seperti Itu Dia Belum Jadi Ibu Bapak Tapi Ada Ilmu Untuk Mempelajari Perkara Tersebut Dia Sakit Hati Tapi Dia Simpan Oke Anak Aku Tidak Masalah Tapi Sakit Hatinya Sedikit Saja Allah Jatuh Dia Berbuat Majid Ilmu Dia Belajar Dari Sini Sampai Rumah Sampai Sini Biasa Malam Laki Keluar Sini Biasanya Kenyak Luar Nanggantuk Penat Tambah Nanggantuk Tambah Belum Lagi Kelautan Jep Tambah Lagi Baru Tidur Mak Bangil Suruh Ini Suruh Itu Baru Selesaikan Bangil Lagi Ayah Suruh Itu Tapi Dia Tak Enak 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 Penat Lepas Belajar Belajar Apa Tafsir Tafsir Apa Tafsir Yassin Siapa Ustaz Ali Oh Aku Jadi Salah Ustaz Dia Balik Dekat rumah Dia Buat Para Ibu Ingat Dia Lepas Buat Apa Lepas Buat Tafsir 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 Sebaik Baiknya Ibadah Adalah Ilmu Dia Balik Dekat rumah Dia Kemudian Dia Tidur Berarti Al-Zi Kata Allah Subhan Aku Bila Kepada Dia So Dia Belajar Ilmu Dia Belajar Kalangku Dia Belajar Al-Quran Tapi Mus' Khitam Li Walid Dia Buat Marah Ibu Bapak Apa Hasilnya Apa Kesimpulannya Allah Menyatakan Keanaan Mus' Akhir Maka Ketahu Aku Marah Terhadap Perbuatan Dia Jadi Dia Duduk Dekat Majlis Sia Sia Allah Hapus Semua Pahal Lain Sebab Allah Tak Perlukan Perkara Tersebut Allah Hanya Perlukan Orang Taat Kepada Allah Kemudian Yang kedua Taat Kepada Ibu Bapak Hati Hati Kepada Ibu Bapak Begitu Dengan Ibu Dan Bapak Memang Ibu Dia Punya Kelebihan Berbagai Macam Nabi Sebut Tiga Kali Baru Yang Yang Keempat Ayah Kita Juga Tahu Surga Surga Itu Ada Di Bawah Tapi Jadi Soalan Kalau Kita Ada Depan Surga Surga Ada Pintu Ada Pintu Surga Ada Delapan Kalau Pintu Terkunci Kita Boleh Masuk Ketak Tak Boleh Masuk Buduh Apa Pintunya Nabi Ma'ad Menyatakan Ayah Adalah Sebaik Pintunya Surga Sebab Itu Allah Menyebutkan Dengan Dua Orang Tua Di Berbuat Baik Jangan Dia Baik Kepada Ibu Dia Jahat Kepada Ayah Jangan Dia Baik Kepada Ayah Jahat Kepada Ibu Sama Sama Dua Pegang Kunci Surga Ibu Yang Pegang Pintu Dia Ayah Ayah Itu Sebaik Pintu Surga Kalau Kita Tak Dapat Kuncinya Duduk Dekat Surga Dekat Pintu Surga Nasib Baik Kalau Kita Duduk Lama Lama Ada Orang Kasihan Tapi Kalau Yang Kita Malaikan Malik Dekat Neraka Ini Apa Benda Duduk Dekat Berakunya Sebab Neraka Ketika Diisi Oleh Allah Minta Di Dalam Al-Quran Hal Bermazir Neraka Minta Lagi Bahan Bakar Dia Anas Manusia Jadi Kita Ini Kalau Kita Tak Punya Takwa Tak Punya Ilmu Maka Hasil Kita Akan Jadi Bahan Bakar Selesai Kita Sama Seperti Kayu Bakar Kalau Ada Garu Jadi Garu Dibakar Kalau Kita Tidak Ada Ilmu Ada Takwa Sama Terima Gahru Iya Kalau Orang Letak Gahru Dekat Boleh Biti Wangi Tapi Kalau Orang Letak Sesuatu Yang Pelik Yang Bau Dia Buat Semua Orang Pih Sama Dekat Sini Jadi Masalah Bahan Bakar Api Neraka Itu Manusia Dan Bebatuan Jadi Kalau Kita Tak Punya Ilmu Kita Tak Bertak Kepada Allah Hujung Hujung Kita Hanya Jadi Bahan Bakar Api Neraka Dan Selesai Dan Itu Semuanya Bermula Daripada Ibu Bapak Berhati Hati Kepada Ibu Bapak Allah Menyatakan Allah Rukuk Ka'ala Ta'budu Illa Iyah Dan Masih Ada Lagi Yang Kalau Kita Jelaskan Apa Perbedaan Antara Abawai Dan Waliden Sebagai Yang Yang Tersebut Dalam Al-Quran Insya Allah Pala Ada Kesempatan Yang Lain Yang Penting Disini Ketika Hukuk An-Najar Menyatakan Ini Aku Berada Di Kesesatan Yang Luar Biasa Maka Ketahuilah Setiap Orang Yang Menyembah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Dia Melakukan Kesesatan Dan Kesesatan Itu Nyata Dan Kalau Dia Melakukan Pelanggaran Yang Disebutkan Selepas Menyembah Kepada Selain Allah Yaitu Durhaka Kepada Ibu Bapak Berarti Dia Sesat Tapi Sesat 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 Orang Tak Terasa Kadang-kadang Oh Ibadah Ada Majlis Cari Duit Dia Tak Tahu Ibu Bapak Kelaparan Dia Tak Tahu Apa Hajat Ibu Bapak Kadang-kadang Ibu Bapak Kalau Nak Hajat Dia Baur Bercakap Dengan Anak 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 Yang Cari Tahu Ayah Aku Apa Ibu Aku Apa Ibu Aku Suka Apa Ayah Aku Suka Apa Kadang-kadang Dia Boleh Tahan Hati-hati Mereka Boleh Simpan Tapi Allah Tak Pernah Allah Baru Sesuatu Yang Disembunyikan Di Dalam Hatinya Sebab itu Para Ulamak Menyatakan Kalau Ibu Bapak Tengah Marah Kepada Anak Jangan Sebutkan Kata-kata Yang Berbahaya Sebab Allah Kampulkan Terus Meskipun Anak Yang Akhir Ibadah Kalau Ibu Bapak Sebut Ayat Macam-macam Sebut Allah Kampulkan Allah Tak Peduli Dengan Ibadah Dia So Di Dalam Al-Quran Allah Ganteng Antara Menyembah Allah Dengan Bakti Kepada Ibu Bapak Luar Biasa Hati-hati Kepada Ibu Bapak Dan Begitu Juga Yang Biasakan Ibu Bapak Untuk Selalu Menyumpah Anak Biasanya Para Bapak Mengajarkan Kalau Anak Yang Hidayah Soleh Hidayah Soleh Maksudnya Mudah-mudahan Dari Hidayah Mudah-mudahan Jadi Anak Yang Soleh Terus Disebutkan Sampai Besar Sehingga Anak Tumbuh Di Dalam Doa Ibu Di Dalam Doa Ayah Tapi Kalau Dari Kecil Emak Dia Cakap Anak Aku Dekil Dekil Terus Dia Sebut Dekil Suatu Saat Dia Dekil Tak Setel Sebab Doa Dia Sendiri Sebab Itu Para Ulama Menyatakan Ibu Dan Bapak Doakan Anaknya Bila-bila Masa Maksudnya Setiap Anak Dia Marah Dijangan Ucapkan Kata-kata Yang Luar Biasa Sebab Ayat Doanya Tembus Luar Biasa Tembus Bahkan Yama Ahmad Bin Hambar Bukan Syekh Bilal Al-Khawas Ketika Dia Bertemu Dengan Nabi Hilir Al-Islam Ada Beberapa Bacaan Yang Menjelaskan Tentang Cara Supaya Dapat Berjumpa Dengan Nabi Hilir Tapi Tetap Kalau Doa Itu Dibaca Tapi Dini Kita Masih Kotor Susah Menjumpa Imam Bilal Al-Khawas Di dalam Cerita Panjangnya Di Hujung Cerita Tersebut Imam Bilal Al-Khawas Nanya Kepada Nabi Hilir Al-Islam Bahkan Nabi Hilir Setelah Ada Beberapa Pertanyaan Dia Ada Beberapa Soalan Kenapa Sibulan Macam Macam Soalan Kemudian Mbak Bilal Al-Khawas Nanya Kepada Nabi Hilir Wahai Nabi Hilir Apa Sebab Aku Dapat Jumpa Engkau Soalan Dia Luar Biasa Para Ulama Termasuk Ucapan Yang Pertama Yang Paling Muqt Hamad Menyerahkan Nabi Hilir Masih Hidup Dan Itu Bukan Suatu perkara Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Boleh Tidur Karena Sahab Al-Kahfi 309 Tahun Bangun Allah Kenjut Mereka Tak ada Luka Tak ada Apa-apa Masih Ingat Lagi Kejadian Kejadian Macam Mana Allah Tak Boleh Apanya Umur Nabinya Kekasih Allah Subhanahu Soalan Bilal Al-Khawas Tadi Kenapa Macam Macam Aku Boleh Jumpa Engkau Apa Amalan Yang Dapat Aku Itu Silu Nabillah Ruhyani Gaya Nabi Allah Khidir Macam Mana Caranya Apa Jawaban Nabi Khidir Jawaban Nabi Khidir Simpan Nabi Khidir Menjawab Liberika Li Ummi Kau Taat Kepada Ibumu Dengan Ketaatamu Kepada Ibumu Itulah Kau Dapat Berjumpa Nabi Khidir Kau Dapat Berjumpa Dengan Aku Kata Nabi Khidir Keseorang Ulama Berjumpa Nabi Hidir Soalan Dia Itu Yang Dia Tanya Mungkin Kalau Kita Jumpa Nabi Hidir Kalau Kita Masih Ikut Dunia Allah Mungkin Berita Kedil Biasanya Soalan Kita Nabi Hidir Doakan Jadi Orang Kaya Rumah Kereta Pesawat Kalau Mungkin Sekarang Nabi Nabi Atau Tak Nak Jadi Presiden Nak Jadi PM Nak Punya Pulau Sendiri Semua Semua Kekas Kekuasa Dunia Tapi Setiap Para Ulama Berjumpa Dengan Mereka Lain Yang Ditanya Semua Yang Dibahas Tentang Ilmu Semua Ditanyakan Tentang Semua Discuss Tentang Ilmu Tapi Ingat Dengan Bakti Yang Kepada Ibu Hidup Menyatakan Dengan Baktimu Kepada Ibumu Sebab Itulah Kau Dapat Berjumpa Aku Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Jadikan Kita Termasuk Orang Yang Berbakti Kepada Ibu Baru Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Insya'Allah Kemudian Disini Bapak Sambung Kembali Lepas Dia Dabuat Orang Orang Taukia Ketiga Itu Marah Dengan Ucapannya Aku Berhadir Sesat Yang Nyata Bapak Bapak Najjar Menyatakan Aku Beriman Kepada Tuhan Kalian Ini Ada Yang Menyatakan Tuhan Kalian Yang Tiga Orang Tadi Ataupun Tuhan Yang Sebenarnya Yang Kalian Sebah Itu Salah Tapi Tuhan Sebetul-betul Yang Kalian Sebagian Sadar Bahwa Ada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Sebagian Tetap Menyembah Berhala Tapi Mereka Meyakini Ada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Menyatakan Ini Amat Bapak Fas Ma'un Nah Disini Ada Baris Bawah Di Nundi Itu Asalnya Mas Ma'uni Kalau Aku Sudah Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengarlah Nasihat Aku Kalau Mereka Melakukan Meskipu Sedikit Apa Yang Dinasihakan Kepada Mereka Itu Nasihat Berikan Nasihat Yohan Zali Punya Kitab Tentang Al-Wa' Tentang Nasihat Allah Menyatakan Kalau Mereka Kalau Mereka Melakukan Apa Yang Telah Dinasihatkan Kepada Mereka Allah Sebut Lakana Khairul Lahu Yang Mereka Lakukan Itu Kebaikan Untuk Mereka Allah Menyatakan Kenapa Allah Menyatakan Lakana Khairul Lahu Sebab Di akhir Zaman Nanti Ada Orang Yang Punya Telinga Dia Lumpang Dia Besar Cuma Lumpang Dia Besar Dengar Dari Kanan Terus Tembus Dekat Gini Masuk Kanan Luar Gini Jangan lupa Dia Terlalu Besar Tak Ada Tanda Apa Tanda Mahal Yang Untuk Menyerap Teringannya Sepatutnya Nasihat Masuk Di kanan Sampai Ke Hati Bersihkan Hati Terlebih Lagi Tentang Al-Qur'an Terlebih Lagi Tentang Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Al-Qur'an Jangan Hati Itu Boleh Berkarat Boleh Bersihkan Karat Tersebut Dengan Al-Qur'an Senang Free Tak Perlu Pergi Dokter Cek Aku Punya Hati Ada Karat Tolong Bersihkan Tak Perlu Bayar Tapi Free Allah Menyatakan Dan Allah Menyatakan Kalau Santanya Mereka Itu Melaksanakan Daripada Nasihat Yang Mereka Dengan Itu Adalah Baik Untuk Mereka Bukan Baik Untuk Allah Bukan Baik Untuk Orang Lain Tapi Baik Untuk Mereka Dini Mereka Sendiri Allah Menyatakan Di Al-Quran Sehingga Kalau Kita Selalu Mendengar Nasihat Sebagai Nabi Yang Sebut Adinun Nasihat Agama Ini Adalah Nasihat Maka Buat Semampu Kita Untuk Mengamalkan Ilmu Kita Sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Menyatakan Kini Dengan Para Sahabannya Kalian Berada Pada Suatu Zaman Kalau Kalian Sekarang Ini Kalian Berada Pada Zaman Kalau Kalian Mengamalkan Satu Per Sepuluh Satu Per Sepuluh Bahasanya Satu Per Sepuluh Satu Yang Ada Sepuluh Satu Per Sepuluh Kalau Kalian Mengamalkan Satu Per Sepuluh Dari Amal Kalian Maka Kalian Akan Binasa Kalian Akan Celaka Itu Nabi Muhammad Sebut Akan Datang Suatu Saat Zaman Kalau Dia Amalkan Satu Per Sepuluh Dari Ilmunya Dia Akan Selamat Berarti Isyarat Tanda Akhir Zaman Orang Hanya Dengar Duduk Di Majlis Belajar Ilmu Tapi Tak Pernah Mengamalkan Sekarang So Itu Nabi Muhammad Beritahu Kepada Sahabat Kalian Sekarang Berada Zaman Kalau Kalian Hanya Amalkan Satu Persepuluh Dari Ilmu Kalian Kalian Akan Biasa Kalian Akan Ceraka Sebab Nanti Akan Datang Suatu Zaman Akhir Zaman Yang Mengamalkan Satu Persepuluh Daripada Ilmunya Lahan Aja Dia Yang Akan Selamat Berarti Nanti Akhir Zaman Orang Tidak Ada Lagi Yang Mengamalkan Ilmunya Ilmu Itu Dibuat Hanya Sekedar Teori Presentasi Letak Dekas Sini Dan Dia Tidak Tau Apa Setiap Hari Hadir Majlis Setiap Hari Belajar Belajar Waktunya Solat Dia Lupa Apa Itu Fartu Fartu Solat Apa Itu Syarat Sahnya Solat Apa Itu Berwudhu Apa Itu Syarat Sahnya Wudhu Apa Itu Fartu Fartunya Wudhu Apa Itu Yang Membatalkan Wudhu Kita Lupa Terhadap Terhadap Tersebut Kenapa Sebab Kita Amalkan Kita Hanya Ikut Oh Tengok Mungkin Sebagai Yang Malu Tengok Orang Wudhu Oh Macam Ini Wudhu Ingat Cerita Wudhu Saya Ingat Cerita Sedina Hassan Dan Sedina Husein Sedina Hassan Dan Sedina Husein Ini Cucu Nabi Muhammad Sallallahu 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 Cucu Nabi Muhammad Waktu Masih Kecil Sudah Punya Mentor Da'wah Yang Luar Biasa Top Cemana Cerita Dia Pernah Suatu Ketika Dia Tengok Orang Tua Tengah Berwudhu Waktu Berwudhu Orang Tua Tidih Berwudh Kacau Salah Salah Yang Pertama Dia Basuh Kakinya Kemudian Mungganya Kemudian Telinganya Kemudian Dalam Kirinya Kemudian Hidungnya Dia Beli Sedina Hassan 100% Sedina Hassan Tanya Baga Abang Dia Macam Mana Kita Tengok Dia Orang Tua Takkan Kita Tengok Kala Kala Nanti Dia Oke Saja Dia Mungkin Sebab Mungkin Dia Tahu Cucu Nabi Kalau Dia Tak Tahu Cucu Nabi Boleh Jadi Dia Marah Dia Takut Masih Buda Kecil Lagi Tapi Apa Yang Allah Berikan Kecar Dasar Dua Cucu Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sedina Hassan 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 Cakap Macam Kita Kita Buat Lomba Berlutuk Kita Buat Lomba Kita Tanding Tentang Lutuk Kita Suruh Orang Tua Tadi Jadi Juri Tahu Juri Juri Jadi Juri Jadi Pengadil Jadi Pengadil Lihat Lihat Datang Hassan Pakcik Kalau Kita Tanding Lutuk Boleh Tahu Jadi Pengadil Boleh Tak Jadi Juri Oke Oh Dia Ngempira Sobat Dapat Jawatan Wah Saya Dapat Pengadil Hebat Oke Silahkan Sedina Hassan Berhutu Lepas Sedina Hassan Berhutu Dia Mulai Rasa Malu Nampak Muka Yang Melah Sik Kemudian Sedina Hassan Berhutu Lepas Berhutu Diam Ini Pakcik Sedina Hassan Sedina Hassan Tanya Pakcik Pada Satu Yang Juara Pada Yang Gembira Apa Yang Dia Lakukan Pakcik Tadi Dia Peluh Orang Tadi Dia Cakap Sungguh Mulia Yang Tujuh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Aku Tak Dapat Berhutu Secara Sempurna Tapi Aku Dapat Ajaran Dari Tujuh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Dengan Cara Yang Dia Tak Buat Palu Aku Udah Kecik Lagi Dia Boleh Buat Akhirnya Pakcik Tadi Belajar Dengan Sayyidina Hassan Dan Hussein Ikut Cara Wudunya Oh Wudu Yang Benar Macam Ini Kenapa Boleh Yakin Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hassan Jadi Wudu Betul Sebab Dia Tahu Hidupnya Sayyidina Hassan Dan Hussain Itu Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dia Tahu Apa Yang Dilakukan Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hussain Ini Betul Meskipun Dia Berhudu Yang Tak Sama Dengan Cara Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hassan Tapi Selepas Itu Mungkin Allah Bagi Kesadaran Di Dalam Hati Dia Dia Terima Aku Aku Ini Salah Kenapa Salah Tak Mungkin Anak Cucu Nabi Tahu Bawa Bawa Yang Bawa Aku Jadi Mengatuhi Mereka Pakcik Tadi Dan Sekarang Agar zaman Kalau Kita Tengok Jari Daman Kecinya Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Husin Oleh Berikan Nasihat Kepada Orang Tua Yang Jauh Diumur Daripada Dia Secara Hikmah Secara Baik Diterima Oleh Orang Jadi Macam Mana Orang-orang Akhir Zaman Yang Melahnat Sayyidina Hassan Macam Mana Orang-orang Yang Di Akhir Zaman Melahnat Sayyidina Husin Sebab Itu Aku Menyatakan Hati-hati Di Akhir Zaman Ada Orang-orang Yang Melahnat Orang-orang Umat Di Awal Jadi Orang Yang Hidup Terakhir Tapi Dia Melahnat Orang-orang Yang Di Atas Kenapa Dia Merasa Dia Yang 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 Semoga Allah Dijauhkan Kita Dari Sifat-sifat Yang Seperti Itu Dan Kemudian Ketika Dia Menyatakan Ini Dengarkan Apa Yang Aku Ucapkan Semoga Allah Menyanyikan Kita Terpaksa Orang-orang Yang Mendengar Nasihat Yang Baik Dan Mengamalkan Semua Nasihatnya Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Allah Menyatakan Mendengar Ucapan Dan Disini Huber Menyatakan Fasma'ud Tidak Dengar Ucapan Aku Coba Orang Tadi Tak Nak Dengar Kalau Dengar Amalkan Mungkin Boleh Jadi Boleh Masih Ada Ayat Nyalakan Akhir Kalau Diamalkan Tambah Baik Lagi Tapi Ini Huber Menyatakan Fasma'ud Kau Dengar Tolong Dengar Sebahagian Tak Dengar Sama Seperti Yang Disebutkan Dalam Surah Dalam Bapak Kalau Disebut Ayat Al-Quran Dia Tutup Telinga Dia Dengan Jari Tapi Perumpamaan Al-Quran Ditutup Semua Jari Ditutup Telinga Maksudnya Apa Mungkin Ada Lima Jari Boleh Masuk Telinga Tapi Perumpamaan Dia Betul Betul Tengar Langsung Ada Ayat Dia Lari Disebutkan Al-Quran Dia Lari Disebutkan Dalil Dalam Al-Quran Dia Dengar 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 Sebab Ayat Dengar Dengar Aku Sehingga Disebut Maksudnya Minaladina Yassami'una Faulah Faya Tabiruna Ahsan Dia Ikuti Mana Yang Terbaik Apa Maksudnya Faya Tabiruna Ahsanat Kalau Disebut Ibadah Itu Mana Yang Paling Abu Salat Fartu Salat Fartu Dengan Salat Sunnah Jawabannya Salat Fartu Ditambah Dengan Salat Sunnah Yang Dilaksanakan Melakukan Salat Salat Fartu Ditambah Salat Sunnah Kenapa Itu Abdal Abdal Itu Makna Lainnya Ahsan Atau Makna Lainnya Lagi Awla Makna Lainnya Lagi Asman Jadi Ketika Allah Menyumumkan Faya Tabiruna Ahsanat Dia Buat Sesuatu Yang Lebih Kalau Buat Sesuatu Usaha Dulu Lajari Mane Abdal Kalau Dapat Semua ilmu kita kuasa kita Sebab Allah menyarankan di dalam surat Yusuf Setiap ada orang alim Di atasnya masih ada orang alim lagi Sebab itu sampai akhir zaman Masih ada lagi ulama yang akan sentiasa Membawa syariat Nabi Muhammad S.A.W Macam mana Allah kabulkan doa di Iblis Kalau diberikan umur yang panjang Maka Allah juga janjikan kepada kita Ada ulama-ulama terus Setiap generasi Allah akan ciptakan Orang-orang yang adil Orang-orang yang adil disini Orang-orang yang taat kepada Allah Suka mencari ilmu Cinta kepada ilmu Macamnya Masyarakat sendiri menyatakan Goyang-goyang Aku tahu gue yang gerak kanan-kiri Ketika aku mengalang kitab Itu lebih aku sukai Daripada orang yang bermasihat Orang-orang yang duduk tengok danser Jadi Masyarakat kalau mencarang buku Dia mencari goyang Apa? Bahasa sini ya Pak? Goyang-goyang Goyang-goyang kiri Sama seperti kalau kita nak lihat Biasanya orang-orang yang berpajar lari Lagi orang goyang-goyang Masyarakat ini Denzel-denzel macam-macam Orang yang tengok tuh Orang yang biasa berpajar Maksiat Syaitan itu akan berikan Halusinasi Kenapa? Macam lezat saja Saya Masyarakat Gerakan aku ketika aku mengalang buku ini Lebih aku suka Rasanya lebih lezat Daripada orang yang bermasihat Tengok perempuan Denzel Mungkin orang yang bermasihat Dia rasa lezat Tapi Masyarakat Menyakinkan tak Aku lebih lezat daripada ini Hanya mengalang buku Tapi sampai sekarang mungkin Waktu dengar Ilmu Kaki dia dah penat Oh penatnya Oh penatnya Tidak rasakan Masih ingat Habib Muhammad rasakan Waktu duduk dikasih Terlambat Hampir 2 jam lebih 3 jam Sebenarnya yang penat Ketiga itu Bukanya dengar Beterjumpa yang Bapak penat Posisi dia Sebab Habib Muhammad tengok Semua udah mulai lain Berubah Satu jam Dua jam Dan mulai berubah Masuk 3 jam Tengok Habib Muhammad Dan mulai berubah Tengok Semua lezat daripada ilmu Tak berjam-jam Sahabat kami duduk Dengan Habib Muhammad Semua yang tentang ilmu Mereka dah melasakan Lezatnya ilmu Tapi ini Sakit Waduh Tak boleh Sakit Ini Sakit Tadi ini masalah Kalau sakit Tapi kalau orang Merasakan lezatnya Itu yang luar biasa Itu yang dimaksudkan oleh Habib Muhammad Asagal Sama seperti Imam Syafi Waktu duduk Begitu juga Dia dimana iman balik Ketika tengah belajar Atau tak silah Belajar atau mengajar Ada kalajengking Kalajengking Skorpion Gigi kaki dia Ditutup Dia ditahan Sampai selesai kelas Baru dia bangun Kaki dia dah lebah Mungkin kalau sekarang Ada semutnya Gigi sekarang ini Menjerit Yang ada Banyak Ada semut Semut kecil yang panas Kalau dekat yaman Itu paling banyak Semut kecil-kecil panas Semut api Sebab di yaman utara Terlebih lagi Di yaman utara Semutnya pelik Bukan macam semut Dekat asia Kalau semut dekat sini Yang dia cari gula Kalau di yaman utara Yang dia cari air Kalau kita letak air Letak gula Mereka tak akan kumpul Dekat gula Mereka kumpul Dekat air Semua orang pelik Kenapalah semut Yang dia cari air Yang dia cari gula Mungkin dah puas Banyak padul Dia cari gula Begitu juga ketika kita Merasakan lezatnya ilmu Maka insyaAllah Dengan kelezatannya ilmu InsyaAllah Allah Berikan kita Keberkahan di dalam ilmu kita Dan dijadikan kita Orang-orang yang merasakan Lezatnya di dalam Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ketika itu Kila Tukulil Jannah Ayatnya tiba-tiba Bidah Kepada Kila Tukulil Jannah Macam mana dia Baru bercakap Ini alman Aku berapa Kampas ma'ud Aku beriman kepada Allah Senar ucapanmu Dengar nasihat aku Tiba-tiba ayatnya pindah Masuklah kepada syurga Macam mana dia Tengah nasihat Terus tiba-tiba Dia suruh masuk ke syurga Sebab ketika ayat ini Selesai sampai disini Kepada kita jelaskan pada bulan sebelumnya Dia dibunuh Dibunuh Dipijak-pijak Sebab dia kurus Kering orangnya Dipijak-pijak sampai Tulang kakinya tebus Daripada Belakangnya Dipijak-pijak sampai Habis Ketika dipijak-pijak Itulah turun ayat Dikatakan Masuklah syurga Masih Belum dikubur lagi Allah sudah suruh Malaikat ketika itu Itu salah satu Bisyarat kepada Para Dari Kepada para Perda'wat Ketika dia meninggal Di luar Di dalam jalan Da'wahnya Belum dimasukkan Di dalam kuburnya Allah sudah menyatakan Di dalam surat yasin Masuk syurga Belum masuk kubur lagi Allah sudah suruh Masuk syurga Berarti luar biasa Belum masuk kubur Belum ditanya soal Munkar nakir Berbagai macam soalan Belum bagi hipin Dengan kubur Allah sudah beritakan Kailat khalil jannah Ketika disebut Kailat khalil jannah Berarti Berarti itu Kabar kebira Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dia lakukan Semuanya Baik Yang dia perbuat Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Sebab Allah Menceritakan Tentang yasin ini Untuk pengalaman kita Untuk informasi Kepada kita Setiap kita berda'wah Di luar Mungkin bukan Di luar negara kita Atau mungkin Di luar rumah kita Di luar tempat kita Kemudian meninggal Allah menyatakan Kailat khalil jannah Sebab itu Para orang-orang Katakan setiap kita Nak keluar Niatkan kita Untuk berda'wah Bagaimana berda'wah Berda'wah itu Jangan dibikirkan Kena pakai imamah Kena pakai jubah Kena duduk Kena pakai gampai Niat berda'wah itu Niat keluar rumah Niat saya berda'wah Mungkin ada orang Yang nak sehat Saya akan beri nasehat Mungkin kita Dengan duduk Sembang-sembang Kita berbicara Tentang ilmu Kita sampaikan Mungkin kita duduk Nak borak-borak Duduk Dekat-ketat Kita niatkan da'wah Bercakap Yang kita cakap Semuanya tentang ilmu Insya Allah Bermanfaat Sebab niat kita Da'wah Bepada Allah S.W.T Ajak orang itu Agar kembali Bepada Allah S.W.T Sebab Allah Menyatakan Fafirru ilallah Allah perinakan kita Untuk lari Bepada Allah Fafirru Suruh lari Perintah lari ini Kata-kata Far ini Digunakan Kalau orang larinya Kerana takut Terpirit-pirit Lari betul-betul Contohnya Ada sini Dia lompat Lari terus Kita betul Apa yang terjadi Depan dia Itu Allah Menyatakan Fafirru ilallah Lari kepada Allah Majabtu Kalau lari Majabtu Dia takkan tengok Belakang lagi Ada singa Dia masih tengok Belakangnya Ada kenapa makan Terlalu dia lari Selamatkan diri dia Allah Menyatakan Fafirru ilallah Begitu juga Ketika kita Mengajak kepada Allah S.W.T Sedikit demi sedikit Insya Allah Para kita semua Kembali kepada Allah S.W.T Kemudian ketika Allah menyebutkan Ini Ingat Ketika Allah Memerintahkan Kepada dia Pasuklah Syurganya Allah S.W.T Khubiman Najar Menyatakan Seandainya Kau kuni Kau Apa yang terjadi Kepada Baru Baru Sebutkan Kila Kulijana Berarti Allah Dan Kihutus Malaikat Ketika itu Untuk Masya Syurga Berarti Ketika itu Dia Dah Nampak Apa Yang Disiapkan Oleh Allah S.W.T Untuk Didi Begitu Untuk Umat Mu'min Nabi Muhammad S.W.T Nanti Kalau Ketika Nabi Muhammad Menyatakan Ada R. Kulijabi Dikening Dia Bebeluh Itu Ada Dua Riwayat Yang Pertama Kulijabi Allah Ringankan Dosa Dosa Dia Sehingga Allah Buka Menang Peluk Dan Dia Riwayat Nyawa Yang Menyatakan Allah Akan Tunjukkan Kalau Dia Orang Muhammad Allah Akan Tunjukkan Teraka Dulu Pertama Waktu Dia Allah Tunjukkan Teraka Belum Dicabut Nyawanya Dia Takut Tergericu Terperanjat Waktu Terperanjat Dia Takut Sampai Bebeluh Waktu Itu Ditunjukkan Kembali Syurga Peluh Itu Tak Hilang So Kalau Orang Syok Kekejut Sampai Bebeluh Hilang Syok Peluh Dia Hilang Ke Peluh Dia Masuk Lagi Kulik Kecari Tisu Untuk Lap Peluh Dia Tak Masuk Lagi Begitu Dengan Akad Kulijabi Sebagian Para Ulama Menyatakan Itu Termasuk Tanda Pasnul Khatiman Dan Sama Seperti Yang Rupi Wah Najjar Dari Seandainya Kau Umatku Ini Tahu Apa Yang Terjadi Kalau Dia Tahu Maksudnya Disini Berarti Kita Akan Buat Pajuntuk Kepada Dia Inakan Aku Pajuntuk Dia Bulu Dia Pijak Pijak Apa Yang Dia Ketahui Dari Apa Apa Yang Allah Ampunkan Dosaku Oleh Allah Subhanallah Berhadap Apunan Tuhanku Kepadaku Kepadaku Kerana Dia Tahu Ampunkan Itu Dan Kemudian Allah Ampunkan Dosa Dosaku Maka Kalau Semua Umat Tuh Pasti Dia Akan Dengar Ucapan Ucapan Sebab Yang Ampunkan Ini Luar Biasa Rahmati Sabab Allah Ini Lebih Dulu Daripada Malah Subhanallah Tapi Jangan Sampai Kita Sekali Berbuat Marah Kita Mulai Cari Rahmat Allah Subhanallah Kalau Kita Pun Data Ataupun Jatuh Ketempat Marah Allah Mungkin Kerana Tak Sengaja Bukan Kerana Kita Sengaja Bima Bima Kalau Sudah Diampunkan Oleh Allah Nabi Muhammad Menyatakan Orang Yang Telah Bertaubat Yang Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'al Kamal La Dambalah Seakan Akan Dia Tak Terdosa Sama Sekali Langsung Tak Terdosa Sampai Itu Ketika Kita Berdoa Kita Ucapkan Alhamdulillah Salah Salawat Kemudian Istighfar Itu Yang Syafi'i Dan Para Abba'ib Termasuk Salah Menganjurkan Seperti Itu Makan Nabi Zin Nanti Disebutkan Di Dalam Kitab 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 Seperti Itu Baca Alhamdulillah Karena Allah Menjarkan Kita Di Dalam Surah Al-Fatihah Kemudian Baca Salawat Karena Allah Perintahkan Kita Untuk Senetiasa Membaca Salawat Kenapa Yang Kedua Salawat Karena Kalau Dasekali Salawat Allah Keluarkan Daripada Kegelapan Menuju Cahaya Kemudian Yang Kedua Istighfar Minta Ampun Kepada Allah Kalau Allah Ampun Dosa Kita Ketika Itu Juga Masa Itu Juga Al-Ambun Berarti Kita Bersih Kita Dapat Cahaya Ketika Itu Kita Berdoa Kepada Allah Lebih Kemungkinan Besar Untuk Dikabulkan Oleh Terlebih Lagi Selepas Salat Ketika Doa Mana Yang Paling Cepat Didengar Oleh Allah Jadi Ada Berbagai Macam Jenis Doa Tapi Doa Siapa Yang Paling Cepat Didengar Oleh Allah Nabi Muhammad Menyanyakan Doa Yang Paling Cepat Didengar Ketika Kita Berdoa Dekat Tengah Malam Malam Kita Berdoa Dekat Allah Itu Lebih Cepat Didengar Oleh Allah Kemudian Yang Kedua Setiap Selepas Salat Kemudian Kita Doa Doa Itulah Yang Cepat Didengar Oleh Allah S.W.T Kalau Dah Cepat Didengar Kita Pasrah Kepat Allah Masalah Ijabah Allah Ijabah Di dunia Mungkin Sesuai Untuk Kita Allah Bagi Untuk Kita Di Dunia Atau Mungkin Sesuai Untuk Kita Allah Simpan Dari Akhirat Nanti Sebab Itu Para Orang Mengatakan Kalau Lepas Solat Cepat Terus Lari S.W.T Bawa Lari Bahkan Ada Yang Mengatakan Itu Lepas Orang Sombong Baru Dia Lari Lari Baca Baca Doa Doa Baca Alhamdulillah Kemudian Salawat Kemudian Kita Apun Dengan Berbagai Bahasa Dengan Berbagai Cara Dengan Berbagai Senghor Dengan Berbagai Lafaz Yang penting Permulaannya Alhamdulillah Mujud Allah Berdoa Salat Kepan Nabi Muhammad Yang ketiga Minta Apun Jadi Kita Bersih Dan Kita Dapat Cahaya Daripada Salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Itulah Luar Biasanya Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Sebab itu Rubeh Menyatakan Bima Ghafar Rabbi Kemudian Setelah Dia Mendapatkan Ampunan Rubeh Sambung Kebali Dan Allah Jadikan Aku Orang Orang Yang Diistimewakan Orang Orang Spesial Dah Sohib Yasin Termasuk Sibakul Umat Yang disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Orang Orang Yang Dibuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Itu Suatu Anugerah Yang Luar Biasa Dan Diabuni Oleh Allah Yang Pertama Dari Fakil Khulil Jannah Masya Syurga Kemudian Bima Ghafar Rabbi Diabuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajal Alayhi Min Al Muk Ramein Dan Aku Dijadikan Orang Orang Yang Spesial Oleh Allah Subhanahu Orang Orang Yang Istimewa Orang Orang Yang Terumrah Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Di Alham Al-Akhid Al-Fati Al-Fati Terima kasih.